Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kepala Negara memberikan perhatian khusus yang terkait dengan kasus ini karena kasus kekerasan seksual itu merupakan kegiatan serius yang tentu tidak dikira toleransi. Yang kedua, kalau kita melihat di bulan kita, katakanlah di Undang-Undang 17-2016 memberikan perhatian lebih bagi pelaku kegiatan seksual terhadap anak. Apalagi kalau kemudian pelakunya oknum pendidik, yang kedua korbannya lebih dari satu, maka itu di Undang-Undang kita memang diberikan perhatian khusus ya. Dalam hal ini misalnya, di ayat 5 disampaikan bahwa jika tindak pidana menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka, gangguan jiwa, kemudian korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, koma seumur hidup atau pidana paling 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu regulasi yang ada ya di Undang-Undang 17-2016. Pada saat katakanlah apa jaksa memberikan, katakanlah untutan ya, apalagi nanti hakim akan memutuskan katakanlah pidana seumur hidup atau pidana mati, memang di regulasi kita memang bertentu KPI dalam hal adanya gitu ya. Jadi tentu KPI dalam hal ini memberikan segera hukum pada aparat segera hukum, termasuk juga dalam hal ini adalah hakim agar memutuskan kasus ini yang seberat-beratnya. Sekali lagi, yang seberat-beratnya. Apakah pidana seumur hidup atau pidana mati, saya kira itu menjadi kewenangan hakim ya. Hakim punya pertimbangan. Fakta-fakta kumyang lain. Kepul ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayanya ya. ha 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 perlu luar demi gimana ya ini demi kemajuan bangsa indonesia pisu kebangkitan dihentikan ha 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 medcom.id a part of media group news